Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Swat Under James. Film ini dibintangi oleh Michael J. White yang mana ia menjadi tawanan yang direbutkan oleh para penjahat. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan komandan pasukan Swat yang bernama Travis. Saat itu ia dihubungi oleh atasannya untuk segera bergegas ke markas Swat. Yang padahal saat itu hari libur menjelang tahun baru. Setelah sampai di markas, atasan Travis yang bernama Alan menugaskan pasukan Travis untuk membantu di EA menyergah para kartel yang sedang melakukan transaksi di sebuah pabrik kosong. Alan juga mengatakan target mereka hanya membawa barang bukti berupa narkoba yang disimpan di sebuah kontainer berlambang kalajengking. Alan juga mengirim dua anggota di EA untuk menemani tim Swat dalam melakukan operasi tersebut. Di dalam perjalanan, anggota di EA menunjukkan foto kontainer berlambang kalajengking sebagai target utama yang harus mereka rampas. Mereka yang sudah terbiasa dalam sergap-menyergap sedikit menganggap remeh tugas kali ini. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi dan memulai operasinya. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Hingga saat mereka menemukan kontainer berlambang kalajengking, saat itu juga mereka diserang oleh puluhan orang yang ada di sana. Dengan skill yang sudah sangat terlatih, tim Travis berhasil menumbangkan para penjahat yang ada di sana. Mereka juga berhasil menawan salah satu penjahat bernama Diego. Namun sayangnya, saat itu juga ada salah satu anak buah Travis yang tewas saat peperangan terjadi. Merasa semua sudah terkendali, dua anggota di EA itu mencoba untuk membuka kontainernya. Namun tiba-tiba, salah satu penjahat meluncurkan rudal yang membuat kedua orang di EA itu tewas saat itu juga. Travis membalas serangan itu cukup dengan sekali tembakan. Setelah peperangan itu selesai, mereka mencoba membuka kontainer tersebut. Namun ternyata, di dalamnya bukan merupakan sebuah narkoba, melainkan hanya seseorang yang terlihat sangat mengerikan. Diketahui orang tersebut berjuluk Skorpion sesuai tato yang tergambar di tubuhnya. Ia juga tidak berkata sedikitpun yang membuat orang-orang bertanya siapa Skorpion sebenarnya. Di sini, Travis memutuskan untuk membawa Diego, orang yang tertangkap tadi dan Skorpion, ke markas Tim Swat. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk keingin tahuan Travis tentang kasus ini karena telah menewaskan salah satu anggotanya. Saat sampai di sana, terlihat wajah kerung yang terpancar dari wajah Skorpion. Alan yang mengetahui Travis malah membawanya ke markas Tim Swat, ia tentu menepurnya. Karena seharusnya Travis menyerahkan mereka kepada anggota D.I.A. Travis menjawab kalau ia ingin tahu dulu informasi tentang mereka sebelum diserahkan kepada D.I.A. Travis juga berencana akan mengintrogasi mereka langsung. Sampai kita dapat jawaban, kita duduk. Ya, jodoh, saya tidak akan berbicara. Di balik itu, kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Vals dan tangan kanannya yang bernama Ipah. Diketahui Vals adalah orang yang selama ini menyekap Skorpion. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar kalau Skorpion saat ini sedang ditahan di markas Tim Swat yang berada di kota Seto. Mendengar hal tersebut, Vals menjadi sangat marah dan ia akan memerintahkan semua anak buahnya datang ke markas Tim Swat yang ada di sana. Mengingat Tim Swat yang berada di kota Seto hanya dihuni beberapa belas orang prajurit. Kembali ke Travis yang saat ini menemui petugas IT yang bekerja di markasnya. Ia bertanya tentang identitas Diego dan si Skorpion. Petugas IT itu mengatakan kalau Diego merupakan seorang Lieutenant Hungaria yang kini telah membelot menjadi anggota mafia. Sementara Skorpion sendiri tidak ditemukan identitas tentang dirinya. Setelah itu, Travis masuk ke sel Skorpion untuk menginterogasinya. Sementara di sel Diego, Travis sudah memerintahkan anak buahnya yang menginterogasi. Namun siapa sangka Diego sendiri memilih untuk menghantamkan kepalanya ke pengait Borgol. Hal itu ia lakukan karena bosnya yaitu Fals sudah pasti akan menghabisinya. Di balik itu, Skorpion sendiri hanya mengatakan kalau ingin tahu dirinya, tanyakan saja kepada Diego. Saat Travis menghampiri sel Diego, ternyata Diego sudah meregang nyawa. Kemudian, Travis kembali ke sel Skorpion untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Skorpion hanya menjawab kalau musuh sedang mengincar dirinya demi mendapatkan sesuatu berharga miliaran dolar. Skorpion juga mengatakan kalau sebentar lagi pasti ada agen federal yang akan menjemputnya. Namun, Travis harus tahu kalau agen tersebut adalah agen palsu. Saat Travis keluar, benar saja ada dua orang yang mengaku sebagai FBI yang akan menjemput Skorpion. Namun, saat Travis bertanya beberapa pertanyaan, mereka tidak bisa menjawabnya. Hingga terjadi perkelahian. Satu dari mereka berhasil dihabisi, sementara satunya lagi berhasil terpojok. FBI palsu itu mengatakan kalau tim SWAT tidak mau menyerahkan Skorpion, maka akan terjadi sesuatu kepada mereka. Travis langsung kembali ke sel Skorpion. Namun, ternyata Skorpion sudah melepaskan borgolnya dan terjadi perkelahian. Di sini terlihat kehebatan Skorpion dalam bertarung jarak dekat. Travis berhasil ditumbangkan bahkan senjatanya direbut. Namun, Skorpion menyerahkan senjata itu lagi kepada Travis karena ia tahu falsi penjahat akan kembali dengan pasukan yang lebih besar. Skorpion mengajak Travis bekerja sama karena sebentar lagi pasukan Fals akan menyerang mereka. Kemudian, Travis dan Alan mendatangi sel Skorpion untuk bertanya siapakah Skorpion sebenarnya. Di sini, Skorpion mengatakan kalau dirinya adalah seorang intelijen khusus yang berhasil mencuri sesuatu berharga miliaran dolar. Sementara, orang yang saat ini mengincarnya adalah Fals, si mafia besar yang pernah merebut negara-negara kecil dengan pasukannya. Skorpion juga mengatakan kalau salah satu tim SWAT pasti ada yang menjadi informan Fals. Mendengar hal itu, Travis berencana memindahkan Skorpion ke tempat lain sendirian. Hal itu ia lakukan agar pasukannya tidak ada lagi yang menjadi korban. Ia juga sengaja ingin membawa Skorpion sendiri agar informan Fals yang masih belum diketahui tidak bisa melacak keberadaan si Skorpion. Di sisi lain, Fals mendatangi seorang pemuda hacker andalannya. Ia meminta pemuda itu untuk meretas CCTV yang berada di markas SWAT yang ada di kota Seto. Fals juga meminta pemuda itu untuk mengecek semua identitas termasuk keluarga pasukan SWAT yang bertugas di sana. Lalu tak berselang lama, mereka menemukan Skorpion yang hendak dibawa pergi oleh Travis. Saat itu juga, Fals langsung menghubungi anak buahnya yang sudah bersiap di area sana untuk menghabisi Travis dan menculik kembali Skorpion. Saat Travis membawa Skorpion dengan sebuah mobil, saat itu juga Skorpion menyadari kalau ada sniper yang sedang mengincar Travis. Hingga kekacauan terjadi dan mobil yang dikendarai mereka menabrak pembatas jalan. Lalu mereka dihampiri anak buah Fals untuk menculik Skorpion. Namun saat itu juga, Skorpion berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu menghajar mereka. Dengan teknik bertarung yang sudah disiapkan sutradara, Skorpion dengan mudah melumpuhkan anak buah Fals. Pertarungan sengit diperlihatkan di adegan ini. Hingga Skorpion berhasil mengalahkan serangan pertama mereka. Di sisi lain, semua anggota SWAT yang melihat itu langsung bergegas menyiapkan senjata untuk membantu Travis dan Skorpion. Petugas IT juga menghubungi agen federal lain untuk segera mengirim bantuan, namun ternyata sambungannya itu sudah diretas. Melihat pasukan pertamanya berhasil dihabisi oleh Skorpion, Fals langsung mengirim pasukan lebih banyak untuk menghancurkan tim SWAT dan menculik Skorpion. Saat mereka datang, terjadilah peperangan antara tim SWAT dengan pasukan Fals. Merasa musuhnya sangat banyak, akhirnya semua tim SWAT masuk ke dalam. Namun sayangnya dalam penyerangan kali ini, salah satu anak buah Travis harus tewas. Travis menyuruh petugas IT untuk mengunci semua pintu jendela dengan perisai baja. Saat ini tim SWAT sedikit aman. Namun ketika mereka hendak menghubungi bantuan, tiba-tiba listrik mati dan sinyal pun terputus. Mereka harus terisolasi di dalam dengan pasukan Fals yang sudah bersiaga di luar. Namun tak berselang lama, sebuah telepon berdering yang padahal mereka sendiri tidak bisa melakukan panggilan keluar. Saat Travis angkat, ternyata itu telepon dari Fals. Ia ingin menjalin kesepakatan untuk menyerahkan Skorpion dan ia tidak akan mengganggu tim SWAT lagi. Namun di sini, Travis menolak permintaan Fals. Hingga Fals menyebutkan nama-nama keluarga tim SWAT yang akan mereka incar. Saat itu juga, Skorpion mengatakan kalau ia akan keluar dalam 10 menit. Skorpion juga meminta Fals untuk tidak melibatkan keluarga tim SWAT yang sama sekali tidak ada kaitannya. Mendengar hal itu, Fals sedikit lega. Ia dan tangan kanannya Ipah langsung bergegas untuk menjemput Skorpion. Sementara Travis ternyata tidak berniat sedikitpun untuk menyerahkan Skorpion kepada Fals. Ia mempunyai rencana lain untuk menjebak mereka. Travis mengatakan kalau pasukannya akan menyebar di setiap jendela. Skorpion juga disuruh untuk mengganti pakaian dan memakaikan baju tahanannya kepada salah satu anggotanya yang sudah tewas tadi. Skorpion akan membawa jasad itu keluar melalui pintu belakang. Dan saat musuh terpancing masuk, barulah pasukan SWAT yang sudah menyebar akan menyerang mereka. Saat penutup baja yang berada di belakang sudah terbuka, Fals langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menjemput Skorpion. Namun tiba-tiba, Fals melihat ada kedipan cahaya yang merupakan Sandi Morse yang memberi tahu kalau semua ini hanya jebakan. Saat itu juga, ia langsung menarik pasukannya. Travis yang melihat pasukan musuh tiba-tiba mundur, ia tentu sangat keheranan kenapa semua itu bisa terjadi. Alan yang melihat di komputer petugas IT ada yang memberi tahu mereka tentang jebakan ini, ia langsung bergegas ke tempat cahaya itu berasa. Terlihat semua tim SWAT kembali berkumpul kecuali anak buah Travis yang bernama Wardi. Mengetahui hal itu, Travis langsung mencarinya. Di sini kita diberi tahu kalau ternyata Wardi merupakan mata-mata mereka. Saat itu, Wardi juga melepaskan tahanan FBI palsu. Ia berencana masuk ke ruangan basement untuk mematikan sistem agar penguncian markas terbuka sehingga pasukan Fals bisa masuk. Namun saat menuju ke sana, tiba-tiba Alan berhasil memergoki mereka. FBI palsu langsung mematahkan leher Wardi untuk melindungi dirinya. Kemudian ia berusaha pergi ke ruangan basement untuk mematikan sistem penguncian. Saat itu, datang Travis untuk membantu. Alan mengatakan kalau mata-mata musuh adalah Wardi dan sekarang FBI palsu sedang menuju ke basement. Saat mereka sampai di basement, ternyata sistemnya berhasil dimatikan oleh FBI palsu. Hingga mereka bertiga terlibat paku hantam. Travis! Namun pada akhirnya, Travis berhasil menghabisi FBI palsu. Saat mereka berdua kembali berkumpul, semua pasukan Fals bergegas masuk ke dalam markas tim SWAT karena sistem penguncian mereka kini telah lumpuh. Mau tidak mau, mereka harus melawan para musuh yang sudah berhasil mengepung mereka. Karena jumlah musuh sangat banyak, akhirnya beberapa anak buah Travis harus tewas. Sementara anggota SWAT yang lain berusaha pergi ke basement agar tidak terkepung oleh mereka. Alan sendiri malah tertinggal dengan rombongan sampai ia bertemu dengan ipah tangan kanan Fals. Mereka berdua akhirnya bertarung saling melumpuhkan. Saat duel itu berlangsung, tiba-tiba Fals datang yang langsung melumpuhkan Alan. Fals mengatakan kepada ipah kalau mereka harus segera menemukan Scorpion. Di sisi lain, Travis dan pasukannya terus berusaha untuk pergi ke basement. Hingga mereka bertemu dengan Scorpion. Saat itu juga, Scorpion menyuruh mereka untuk merunduk dan Scorpion menghabisi semua anak buah Fals dengan senjata otomatis. Setelah itu, tim Travis yang masih selamat diarahkan ke sebuah terowongan yang sudah terhubung keluar. Mereka juga diminta untuk segera meminta bantuan jika sudah berada di luar. Sementara Travis dan Scorpion akan kembali masuk untuk menyelamatkan Alan. Travis dan Scorpion berpencar agar dapat segera menemukan Alan. Namun mereka malah bertemu Fals dan ipah. Travis berhadapan dengan ipah sementara Scorpion harus melawan Fals. Travis sedikit kewalahan melawan ipah. Sementara Scorpion masih beradu tembak dengan Fals. Hingga saat pistol mereka kehabisan peluru, mereka pun berduel. Travis dan ipah terus berusaha saling melumpukan. Hingga di suatu kesempatan, Travis berhasil menjatuhkan ipah dari atas gedung sampai tewas. Scorpion terus saja bertarung dan ia juga akhirnya berhasil menghabisi Fals. Setelah itu, Travis berhasil menemukan Alan yang baru saja sadar dari pingsannya. Kemudian mereka bertiga bersantai sembari menunggu para bantuan tiba. Di sana, Travis menyuruh Scorpion untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia menyabut gigi gerahamnya yang ternyata berisi sebuah mikrochip yang selama ini diributkan. Scorpion mengatakan kalau di dalam mikrochip itu terdapat data rahasia berharga miliaran dolar. Ia memberikannya kepada Travis karena Scorpion percaya Travis dapat menjaga mikrochip tersebut. Namun tiba-tiba Alan menembak Scorpion di bahunya. Sementara Travis berhasil menghindar. Namun saat itu, Travis malah menjatuhkan mikrochipnya. Ternyata selama ini Alan menginginkan data rahasia tersebut. Ia sengaja mengirim tim SWAT untuk merebut Scorpion dari Fals. Setelah itu, Alan mengambil mikrochipnya yang terjatuh lalu melarikan diri ke arah hutan. Travis terus berusaha mengejar Alan untuk mendapatkan kembali mikrochipnya. Saat di tengah hutan, tiba-tiba Alan datang dan langsung mengajar Travis. Peruntung Travis dapat bertahan dan membalikan keadaan. Akhirnya Alan menyerah untuk ditangkap. Singkat cerita, malam harinya tim bantuan sudah datang sementara Alan akan langsung diadili oleh pihak berwajib. Kemudian salah satu petugas meminta Travis untuk mengidentifikasi jasad Scorpion. Namun saat dilihat, ternyata bukan Scorpion. Travis berbohong dengan mengatakan kalau itu memang benar Scorpion. Travis sengaja mengatakan hal itu agar tidak ada lagi orang yang mengincar Scorpion. Faktanya, Scorpion ternyata masih hidup dan kini telah pergi entah kemana. Setelah semua kejadian itu, Travis pulang ke rumahnya untuk merayakan tahun baru. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin kita dapat ambil dari film ini salah satunya adalah kalau nyimpen rahasia, simpanlah di gigi geraham yang bolong. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Salam Brai Movie. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!